Halo Sobat Atatv, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat ya Supaya kalian bisa selalu berkunjung di channel kami Channel Atatv Oke sebelum kita ke tutorialnya Aku mau ngejelasin dulu apa itu thumbnail Thumbnail itu adalah gambar atau tampilan layar bagian depan sebelum video di play Jadi sebelum video kita di play itu ada gambar-gambar atau ya kayak foto profil gitu lah ya Ibaratnya Itu gambar-gambar yang menarik sebelum video kita itu diputer Sebelum video kita itu ditonton Jadi dengan thumbnail itu sendiri penonton dapat melihat gambaran singkat video kita Saat melihat-lihat video di youtube Jadi saat kita buka-buka youtube Mau pilih-pilih video itu Biasanya kita itu melihatnya Dari gambar thumbnailnya dulu Jadi kalau menurut aku ya Judul itu jarang dibaca Kebanyakan penonton itu Baca atau lihat thumbnail kita dulu Jadi kalian harus bikin thumbnail semenarik mungkin Supaya penonton itu tertarik gitu Untuk nge-play video kita Sebelum kita masuk ke tutorialnya Aku mau kasih tau Kalau aku itu bikin thumbnailnya di Maksud aku pakai aplikasi Can Master Yang logo seperti ini Tulisannya Kino Master Kalau kalian belum punya aplikasinya Kalian bisa langsung download di playstore kalian Cara downloadnya juga gampang banget Kalian tinggal masuk ke playstore Lalu di kolom pencarian Kalian ketik aja Kino Master Nah nanti akan muncul Kalian cari yang logonya seperti ini Lalu Biasanya disini ada tulisannya install Ini karena aku sudah install Jadi Tampilannya seperti ini Oke langsung saja kita buka Jadi disini aku tuh mau buat Thumbnail tentang Video aku Video aku yang tentang ikan koi ya Jadi disini ada Ada ini Kalian pilih yang tengah aja ya Yang edit Disini ada berbagai macam ukuran Ada youtube Ini tv Instagram Kalian pilih yang youtube aja ya Yang 16 banding 9 Nah disini Sebelum membuat thumbnail Kalian harus sudah punya Satu foto atau satu gambar Yang berkaitan dengan Video kalian yang kalian Mau buat thumbnailnya ini Jadi foto itu Sudah kalian Save di galeri Kalian Jadi nanti akan muncul tampilannya Seperti ini yang di Can Master nya Karena aku sudah Menyimpan Satu foto Untuk Thumbnail nya Langsung aku buka ya Aku pilih fotonya Ini Lalu ini kita tarik ke Kanan Seperti ini Klik Tanda centang Pojok kanan Nah Nanti tampilannya akan Seperti ini Karena disini Aku cuma mau Kasih tulisan-tulisan aja Kalian klik Lapisan Lalu disini Ada banyak pilihan ya Ada media Efek Stiker Text Sama tulisan tangan Nah disini Kalian bisa Tambah-tambahin Gambar ikan Koi Atau Apa Gitu Karena disini Aku cuma mau Kasih tulisan Jadi aku pilih yang Text Aku akan Tulis Koleksi Pilih Pilih Ini Bisa kita Apa Ini bisa kita Atur Besar kecilnya Kanan kirinya Seperti ini Disini Kita juga bisa Atur Kita pilih Bentuk hurufnya Bentuk tulisannya Kalian pilih aja Sesuka hati kalian Aku pilih Yang ini Lalu Checklist Disini Kita pilih Warna Warnanya Pilih yang ini ya Klik Klik saja Nah Disini ada Berbagai macam Pilihan Warna Scroll Scroll Terserah Kalian Mau Pilih Warna Yang mana Aku akan Pilih Warna Merah Lalu Checklist Jadi Seperti ini Kita pilih Lagi Ini Kita Aktifin dulu Disini ada Banyak pilihan Aku pilih Yang Hitam Saja Karena Bagus Menurut aku Kalian Bisa atur Ya Peletakannya Itu Dimana Terserah Kalian Mau di kanan Kiri Atas Bawah Checklist Kita klik Lagi Aku Mau Kasih Ini Biar Bersinar Tulisannya Terserah 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 Kita pilih Warnanya Putih Oke Kita klik Lagi Bayangannya Oke Ini Menurut aku Sudah Bagus Koleksi Kalian Mau Nambahin Lagi Tulisan Pilih Yang Lapisan Text Lagi Kalian Ketik Pilih Kita Atur Lagi Untuk Hurufnya Sama Ya Lakukan Cara Seperti Tadi Kalian Bikin Sesuka Hati Kalian Yang Menurut Kalian Bagus Aja Hitam 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 Oke Kita klik Lagi Kilih Lagi Nah Seperti Tinggal Kita Atur Peletakannya Nah Oke Nah Disini Cara Menyimpannya Agar Tidak Ada Ini Tanda Airnya Gampang Teman Teman Kalian Bisa Mungkin Kalau kalian Screenshot Dari HP Kalian Itu Akan Kelihatan Semuanya Ya Kalian Masih Harus Crop Biar Ini Ilang Nah Disini Aku Mau Kasih Tau Caranya Itu Supaya Kita Cuman Bisa Ambil Ininya Saja Gambarnya Tanpa Ada Tanda Airnya Ini Kita Pencet Yang Ini Kalian Pilih Ini Nah Disini Tangkap Dan Simpan Yang Ini Ya Dia Akan Otomatis Menyimpan Di Galeri Coba Kita Lihat Kembali Kita Lihat Di Galeri Nah Seperti Ini Tanpa Ada Embel Embel Can Master Gampang Banget Kan Teman Teman Nanti Kita Tinggal Upload Ke Youtube Di Video Yang Akan Kita Unggah Tunnel Nanti Nanti Cara Untuk Mengunggah Atau Mengupload Thumbnail Ke Video Kita Nanti Caranya Ada Di Video Aku Selanjutnya Kalian Bisa Cek Langsung Di Atas Sini Kalian Klik Klik Lebih Semangat Lagi Untuk Bikin Konten Terima Kasih Klik 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 Klik